Momen Idul Fitri tahun ini tidak memberikan dampak signifikan adanya peningkatan jumlah penumpang speedboot reguler. Hal tersebut tidak lain dampak dari masih adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP Dishub Kaltara, Datu Imam, di mana dirinya menyebutkan masyarakat saat ini cenderung tidak akan berpergian bila kondisinya dinilai tidak terlalu penting, mengingat masih dalam situasi COVID-19. Lebih lanjut ia menjelaskan, tidak adanya peningkatan penumpang yang signifikan sudah terlihat sejak menjelang Idul Fitri, di mana jumlah penumpang yang menggunakan speedboot reguler tidak seperti Idul Fitri sebelum adanya pandemi COVID-19, di mana penumpang pada saat itu bisa meningkat hingga 100% atau hingga 2.000 penumpang. Tidak berbeda jauh pada arus balik, kondisi serupa juga terjadi di mana tidak adanya peningkatan penumpang yang signifikan, sehingga di momen Idul Fitri tahun ini kondisinya hampir sama seperti hari-hari biasa selama pandemi COVID-19. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, peningkatan penumpang terjadi di momen-momen tertentu, salah satunya momen penerimaan peserta didik baru yang mana dirinya nilai akan terjadi peningkatan signifikan untuk penumpang speedboot reguler. Terkait penerepan protokol kesehatan, pihaknya selalu mengimbau kepada masyarakat yang akan berangkat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya meminimalisir penyebaran COVID-19. Leparan-lebaran sebelum COVID-19 itu, kalau harus mudik begini sampai 2.000 orang per hari. Harus sebelum lebaran, seminggu sebelum lebaran itu 2.000 rata-rata. Seminggu setelah lebaran itu 2 minggu rata-ratanya begitu. Nah ini dari awal sampai terakhir ini di 400 orang penumpang berhari-hari yang lalui pelakuan ini. Artinya ya tidak signifikan kalau dikatakan ada lonjakan. Karena armada yang kita turunkan ya 50% dari itu. Ini kan masih giliran. Tapi kalau kami pantau jumlah penumpang tidak ada kenaikan yang signifikan. Di 400 saja. 300, 400, 300, 400. Padahal hari-hari biasa sebelum COVID itu, pelakuan Tengkayu ini sampai 1.200. Kalau musim mudik begini 2.000-an.